Saudara Komisi Pemberatasan Korupsi akan memanggil Ketua UMPKB Mohamim Iskandar pada selasa besok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker. Surat perempuan ini sudah dikirimkan kepada Caimin pada beberapa hari yang lalu. KPK menepis tudingan ada politisasi karena mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan Mohamim Iskandar bersamaan dengan momentum Caimin diusung sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ali menegaskan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kemenaker pada periode Caimin menjabat sebagai Menaker dan Transmigrasi. Sudah ada proses penyelidikan gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Teman-teman besok ditunggu saja gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu. Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang tengah diusut KPK terjadi pada 2012. Saat itu tuh Mohamim Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus ini terbongkar setelah KPK menggelar OTT pada dua pejabat Kemenaker Trans dan seorang pengusaha yang memberikan swap senilai 1,5 miliar rupiah dalam kardus durian. Tiga orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka.